Halo semuanya balik lagi sama gua Rangga gimana kabarnya semoga sehat selalu ya Oke kali ini gua lagi di mobil kesayangan gue udah lama ya gua nggak bahas tentang mobil Ford Escape ini gimana kondisinya ya gini lah maksudnya sekarang di video kali ini gua bakal ngebahas gimana kondisinya di saat BBM naik ya ini baru kali ini gua bahas karena emang sejarang itu gua lagi pakai mobil ini udah jarang banget semenjak BBM naik ya terutama karena ya kita tahu ya pertama semakin mahal pertalit apalagi mobil lainnya kan 3000cc dan ya boleh nggak boleh sih sebenarnya isi pertalit cuman ya sekarang ngantrinya gila-gilaan ya Oke jadi ya kali ini gua mobilah ke Pertamax karena sebelumnya gua memang suka minum ini ya pertalit ya mobil ini maksudnya bukan gua aja jadi kali ini gua bakal pindah ke Pertamax dan gua bakal nge-review eh gimana BBM Pertamax dan Pertalit sekarang ya perbandingan ya di mobil ini ya karena jujur maaf ya ini gua nggak bawa apa namanya tempelan untuk HP ponholder di mobil karena dadakan juga keluarnya ini karena hari Minggu juga jadi sekali keluar oke jadi kali ini gua mau ngebahas perbedaannya nih kenapa sih gua pindah ke Pertamax dari Pertalit karena setelah naikin ya ada beberapa isu yang ngomongin ya kalau Pertalit itu sekarang kualitasnya makin memburuk bukan karena harganya makin mahal ya buruknya itu kayak makin boros dan lain-lain ternyata gua juga ngerasain itu jadi gua nih ngerasainnya bukan di harga ya tapi di full to full ya misalkan gua ngisi 10 liter nih mobil ini kan di dalam kota penggunaannya konsumsi BBM nya sekitar 5 banding 1 ya 1 banding 5 atau 5 meter 5 meter 5 kilometer untuk 1 liter nah semenjak naik itu nggak tahu kenapa gua ngerasanya sekarang malah nggak sampai 5 banding 1 bahkan bisa kurang ya jadi 10 liter ya 10 liter sekarang ya Pertalit itu cuman dapat 30-an kilometer ya itu yang gua rasain harusnya kalau misalkan 5 banding 1 untuk 10 liter kan dapat 50 km ya tapi ini enggak tapi setelah gua pindah ke Pertamax Pertamax BBM nya ya normal tetap dapat 5 banding 1 atau bahkan 6 banding 1 ya di dalam kotak dan yang gua rasain pakai Pertalit itu ngelitik waktu itu dan sekarang gua nggak ngerasain ngelitik lagi setelah pakai Pertamax nah kali ini ini gua bakal ngisi Pertamax 100 ribu gua bakal hitung abisnya berapa ini gua ngisi dari nol ya ini gua isi secepek dan gua riset triknya kita lihat abisnya berapa oke sekarang gua bakal ngabisin BBM ini sekalian gua jalan-jalan main oke kita lihat dulu ini dia ngisi BBM nya oke guys jadi ini bencun udah habis ya ini di Pertamax kita riset dulu gua bakal ngisi 100 ribu karena antriannya wah rame banget bisa dong jadi kali ini gua mau isi Pertamax tapi nggak ada yang ngelayanin kayak gini nih ini payah banget sih oke kita lihat dulu ya pengisiannya oke udah ngisi 100 ribu ya dapat 7 liter tapi kayak nggak kerasa sama sekali tuh itu belum naik tapi indikatornya udah ngilang sih indikator BBM nya tapi ya itu kelihatan kayak nggak naik atau naiknya lama sih kalo pengisiannya dikit itu tuh tapi gapapa itu udah gua riset ya coba kita lihat abisnya dapet berapa liter ya karena tadi itu kan tanky nya bener-bener ya tinggal dikit banget lah ya nanti gua bakal tes pas udah mau abis dapetnya berapa liter oke kita lihat saja oke jadi sekarang sudah jalan 33 km dan indikator udah mulai nyala lagi dan itu posisinya bener-bener di merah ya sekarang kita dipom mau ngisi pertalit kita bandingin tadi kan ngisinya cepe ya Pertamax sekarang kita coba Pertamax cepe juga oke ini habisnya Pertamax 100 ribu di 33 km ya anggap aja 35 ya karena tadi macet banget jadi anggap aja 35 ya sekarang kita coba yang Pertalit ya cepe juga cepe kan literannya beda ya lebih banyak Pertalit 10 liter dapetnya kalo Pertamax cepe itu cuma dapet 7 liter apakah sama atau lebih kita lihat aja oke kali ini kita mulai lagi dari rangka nol yang baru jalan kita mulai dari rangka nol yang baru untuk bikin dari rupanya untuk jarumnya di 1 jalan ya kurang lebih sama tapi diatas apa ya ada iklan oke jarumnya sama kayak jarum susu ya segitu ya kita lihat nanti kalo udah habis oke bye oke morning ini udah hari selanjutnya ya jadi kita cek di mana mobil ya banyak angin oke kita cek konsumsi bpm nya gimana pake proctite light itu diodonya di angka 45km dan bensin nya gimana, sisanya berapa kita lihat ya disini sisanya pas habis ya tapi belum nongol indikatornya tapi kemarin tuh udah sempet nongol indikatornya dan ya 45km jadi ini kurang lebih 1 liter atau 2 liter itu masih ada ya jadi kurang lebih masih bisa sampai tembus 50km di 10 liter kemarin ya 100 ribu oke jadi gimana tes gua ini kan yang pertama 100 ribu di 7 literan dan yang 100 ribu per talit itu di 10 liter kalau perbandingannya mobil ini 1 banding 5 kemarin dapat 7 liter dapat 35 km kurang lebih ya dan sekarang di 10 liter nya per talit itu dapat juga kurang lebih 50 km ya ini kan masih sisa jadi ya kurang lebih gak sama ya jadi kesimpulannya apakah per talit lebih boros dari Pertamax atau per talit lebih boros dari per talit sebelumnya itu ya boros di duitnya tapi kalau dikonsumsi BBM nya kurang lebih masih sama ya ini gua ngitungnya secara literan bukan secara harga gitu konsumsi BBM nya 1 banding 5 dikaliin aja dapat berapa liter maksudnya dibagiin aja 10 liter dibagi 1 banding 5 dapatnya berapa kilometer nah kalau 10 banding 5 di 10 liter itu kan 50 liter 50 kilo ya jadi ini kurang lebih dapat dan pas untuk penggunaan gua juga enggak ya kayak mana-mana kalau bawa mobil ya standar-standar aja di dalam kota kena macet kadang-kadang gas rem-gas rem ya salah kalau di kota kayak mana sih ya kayak gitu jadi tapi jujur sebelumnya itu dulu gua pernah isi per talit 10 liter atau 100 ribu itu gua ngerasanya bener-bener boros banget dan enggak sampai 45 malah enggak sampai 40 kilometer itu gua enggak tahu kenapa tapi sekarang ini udah normal enggak tahu kenapa ya karena abis viral-viral kemarin sudah diperbaiki atau memang sebelumnya waktu itu emang boros coba komen di bawah ya teman-teman sekalian yang ngerasain mungkin perbedaannya gimana karena gua kali ini ngeujinya di mobil yang bener-bener sahabat Pertamina yang boros banget 1 banding 5 itu termasuk borosnya minta ampun oke jadi menurut gua kali ini konsumsi BBM pertalit itu normal atau sama dibandingkan pertalit yang sebelumnya gitu itu kesimpulan dari gua komen di bawah ya pengalaman kalian pakai pertalit gimana boros apa enggak coba komen di bawah oke gitu aja video kali ini semoga video ini bermanfaat dan sehat-sehat selalu ya teman-teman oke terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe kalau belum ya like kalau suka video ini bye-bye